Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita Pertemuan ke-9 Kebetulan ada satu alumni kita Masuk lagi, namanya Bapak Muta Rudin Mungkin bisa memperkenalkan diri Bapak Ada tamu, gila kawan Ada tamu, gila kawan Kemulai ya Oke, baik, ini mohon maaf Kalau di saya ininya juga kurang pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Malam ini saya Minta Pak Abdul Yadi untuk bergabung Tapi saya mohon maaf Memang tidak lama Karena memang ada kegiatan lagi setelah ini Bisa didengar ya? Bisa, Pak Bisa, bisa dengar Baik, nama saya Muka Rudin Saya dulu kuliah di FPTK dulu ya Di TNI Di IKIP dulu Satu lokal sama Pak Abdul Yadi Satu lokal persis ya Pak Abdul Yadi Ya, sama Pak Jul Wisely juga Ya, sama Pak Jul Wisely juga sama kita satu kelas Namun di kegiatan di saya itu memang Terakhir ini Berbeda sedikit dengan jurusan Tapi Ya, Alhamdulillah Memang Kegiatannya Bersamaan Ketika setelah Wisuda Satu Sampai satu Tahun itu Sekitar tiga bulan Terus ada perhubungan kepada Saiko Terus lanjut ke Batam Jadi Kalau saya diizinkan Screen Screen sedikit aja Boleh nggak ya? Boleh, Pak Boleh, Pak Boleh, boleh, ya Screen beding Kompos Cuma halaman Satu halaman aja Satu halaman Apa, Pak Saya akan dicoba secara Ya, ya Ini aja, ya Ini Nama saya Muka Rudi Nah, sudah terbaca S1 Jurusan elektronika Ya, ya Sudah Sudah terlihat, ya Oke, memang Saya jurusannya Elektronika FPTK Iki Padang dulu Masuk tahun 1987 1987 Kemudian pengalaman Kami kerja dulu Saya di tahun Pertama Itu di PT Sigi Technology Yang buat Hardisk Ya Pak Bulyadi Nggak salah Itu udah Kuantum dulu Pak Ya Saya di Kuantum Kuantum, ya Kemudian Ini salah Bukan Bionis Bionik Jadi Yang kedua Di Bionik Manufacturing Bionik Terus Yang ketiga Batam Indosiping Annual Racing Nah, kalau di Seagate itu Sekitar 10 tahun Saya Itu awal masuk Sebagai Production Supervisor Jadi Ada Assembly Ada Rework Ada segala macam Di dalam Kemudian 5 tahun terakhir Saya Dipindahkan ke Posisinya Logistik Nah, kemudian Melanjutkan ke Bionik Saya di Logistik Tetap Export Import Kemudian Yang ketiga Ini memang Batam Indosiping Warehousing Itu memang Dia Logistik Shipping Dan Warehouse Jadi Jurusannya Sudah ke Logistik Supply Change Jadi Kalau Pelajarannya Ya harus Banyak Belajar Untuk Supaya Tahu Jadi Melihat Dari Kondisi Begini Ini Salah satu Presentasinya Nah, ini Yang kapal Untuk pengangkat Barang Tongkang Untuk pengangkat Barang Dari Singapura Ke Batam Batam Singapura Oke, baik Itu mungkin Perkenalan pertama Dari saya Kemudian Untuk motivasi Kena dianggap Motivasi Jadi Kalau Saya melihat Dipanggil Adik-adik Ya Berarti ya Ya Adik tingkat Adik-adik Adik-adik Jadi Lihat Adik-adik ini Saya lihat Pak Abdul Yadi Ini dekat rumah Sama saya Dulu Pernah Yang PKL Di Batam Atau Perateng Industri Terus Rumah Pak Abdul Yadi Kalo Malam Nah Itu Kalau Kita Mau Belajar Pasti Bisa Kalau Saya Melihat Ada Kalau Kita Sekarang Lagi Sibuk Dengan Menonton Bola Itu Ada Salah Satu Pelatih Indonesia Dari Korea Dia Melihat Posisinya Indonesia Kok Main Bola Itu Kena Sama Thailand Kok Selalu Kok Gak Kalah Ya Drog Tapi Banyak Kalahnya Jadi Dia Melihat Kondisinya Kita Kok Kayaknya Kena Hanya Dimental Kena Dengan Pemain-pemain Yang Dari Luar Kok Kayaknya Kepinginnya Kalah Bukan Kepingin Menang Nah Jadi Itu Yang Dilihat Sama Pelatih Yang Ada Sekarang Dan Luar Biasa Ternyata Yang Dilihat Yang Pertama Memutuskan Rantai Yang Dulu Orang Mentalnya Kalau Kena Sama Klub-klub Yang Tinggi Diatasnya Takut Takut Kalah Dan Selalu Merasa Belum Masuknya Sudah Kalah Kemudian Kemarin Sama Kuwait Menang Kita Sama Kurasau Nah Itu juga Kita Menang Jadi Dilihat Dari Sana Ternyata Memang Mental Itu Yang Harus Dibuat Sama Dengan Kita Mau Belajar Kalau Belum Apa-apa Melihat Kok Kayaknya Gak Bisa Nah Itu Mental Udah Kena Itu Buang Jauh-jauh Saya Praktikan Di saya Ini Yang Belajar Tentang Logistik Dari Elektronika Itu Ternyata Bisa Ternyata Memang Harus Belajar Jadi Semestinya Saya Itu Memang Tidak Ada Yang Gurunya Yang Khususus Kulian Bantu Itu Di Atasan Saya Minta Suruh Saya Belajar Pergi Kesana Kamu Buat Pasport Belajar Sendiri Di Singapura Hampir Tiap Minggu Sekali Dua Kali Tiga Kali Ke Singapura Belajar Suruh Belajar Kemudian Kalau Ada Kursus Saya Ikut Kursus Sehingga Kita Harus Bisa Seperti Orang Profesional Di Bidang Logistik Ketika Itu Memang Agak Sulit Karena Kita Bukan Latar Belakang Itu Cuma Bisa Mentality Sama Dengan Kita Belajar Kalau Dilihat Dari Elektronika Itu Saya Sekarang Ngambil S2 Pak Abdul Ya Jadi Di Ekonomi Juga Jadi Ternyata Mentality Kita Menghadap Angka-angka Mentality Kita Menghadap Dengan Rumus-rumus Kau Kayaknya Biasa Aja Jadi Kita Harus Siap Semua Ilmu Juga Bisa Dipelajari Ini Pak Abdul Yadi Bagus Sekali Tapi Kalau Orang Melihat Pak Abdul Yadi Pernah Ngasih Tahu Saya Pak Ini Dulu Training Orang 6 bulan Pertama Nggak Boleh Lihat Screen Yang Ada Tulisan Channeling Kecuali Program Kalau Orang Mentality Nggak Bisa Sulit Jadi Kalau Dari Saya Motivasinya Tidak Ada Yang Sulit Selagi Manusia Yang Mengajarkan Dan Kita Manusia Kita Bisa Nerima Mentality Kita Harus Bisa Bisa Apapun Bisa Jadi Kalau Seandainya Nanti Sekarang Belajar Tentang Ilmu Yang Pak Abdul Hadi Jelaskan Itu Akan Dipakai Apa Nanti Kebelakangan Belajar Dulu Jangan Mikirin Itu Karena Apapun Yang Kita Pelajari Tidak Agar Sia Sianya Sama Dengan Saya Sekarang Akhirnya Larinya Ke Logistik Jadi Pak Abdul Hadi Minta Saya Kemarin Persentasi Logistik Ternyata Sampai Hari Ini Saya Ketemu Sama Alumni Dia Minta Pak Nanti Kalau Ada Waktu Kita Persentasi Logistik Dan Itu Ilmunya Tidak Merugikan Jadi Yang Saya Kasih Motivasi Ini Pelajarilah Ilmu Yang Apa Abdul Hadi Jelaskan Jangan Merasa Bahwa Tidak Bisa Kalau Masih Yang Ngajarin Manusia Itu Kita Manusia Masih Bisa Kemudian Berapa Nilainya Nilainya Jangan Dipikirkan Nah Jadi Ini ada Kompetisi Tadi Udah Dijelasin Kalau Kompetisi Nyari Juara Wah Itu Kayak Anak TK Ya Nyari Juara Anak TK Tapi Kita Nggak Ngerti Apa Yang Dibuat Asli Diplak Punya Orang Akhirnya Kita Kerjasama Yang Saya Pikir Juga Nggak Mestinya Ada Jadi Itu Itu Dari Saya Semangat Mungkin Saya Kasih Ada Tanya Jawab Ya Pak Beli Ada Tidak Karena Memang Waktu Saya Berapa Menit Ya Ya Mungkin Itu Admin Kalau Ada Yang Bertanya Ya Boleh Mungkin Itu Pemukaan Dari Saya Belajar Sungguh Sungguh Masih Kuliah Masih Sekarang Lagi Ada Kompetisi Di Genom Saya Ikut Di Genom Sama Pak Abdul Di Dan Di Alumni Saya Juga Di Batam Dewan Pengarah Katanya Kemudian Kalau Di DPP Saya Sekretaris DPP Saya Wakil Sekretaris Umum Jadi Untuk Alumni Wakil Sekretarisnya Pak Apra Sekretarisnya Apra Saya Wakilnya Nanti Insyaallah Ketemu Di Akhir Tahun Ini Lagi Nanti Oktober Dua Minggu Lagi Kalau Jadi Penjurian Final Genom Bisa Juga Ketemu Di Padang Nanti Nunggu Jadwal Dari Pak WD3 Kabarnya Jumat Besok Ini Penjurian Internal Menyaring 10 Besar Lalu Setelah Dapat 10 Besar Kalau Tidak Ada Penundaan Waktu Dias Natalis Jumat Depannya Alumni Yang Memilih Tiga Besar Dari 10 Itu Oh Iya Ini Grup Saya Jadi Sekian Banyak Itu Tamatan SMK Lagi Kuliah Juga Ada Jadi Ini Yang Di Satu Area Di Pan Build Jadi Ada Beberapa Area Saya Punya Lokasi Kalau Ini Di Warehouse Itu Ada Di Dalamnya Ada Sekitar 9500 Palet Holding Luas Areanya Sekitar 6000 Meter Persegi Itu Nyimpan Barang Saja Nyimpan Barang Saja Terus Seperti Apa Seperti Inilah Barangnya Sampai Kebelakang Oke Baik Mungkin ada Yang mau Tanya Karena Yang penting Materi Pablo Kalau Saya Pemberi Motivasi Jangan Berpikir Kita Tidak Bisa Harus Bisa Pak Izin Bertanya Pak Ya Silahkan Pak Itu Kerja Bapak Di Bagian Waktu Di Siget Itu Bagian Apa Di Apa Di Siget Pak Julangi Boleh Di Siget Pak Posisi Siget Masih Supervisor Jadi Kita Direkrut Supervisor Kemudian Berapa Tahun Kemudian Saya Jadi Senior Supervisor Kemudian Berapa Lama Kemudian Jadi Superintenden Berlanjut Sampai Sekarang Jadi Ternyata Memang Lulusan Dari Kita Jangan Berpikir Asal Ada Kerja Terus Apa Dapat Levelnya Kalau Di Bidang Supervisor Kita Sudah Harus Supervisor Kalau Injiner Sudah Kepikiran Injiner Jangan Mikro Teknis Sama Seperti Kampus Kampus Yang Lain Mereka Dari Filipina Mereka Berpikir Kalau Dia Tamat Dari Kampus Dia Berpikir Jadi Teknis Bukan Mereka Berpikir Jadi Injiner Jadi Jangan Kita Langsung Low Level Nanti Tergantung Di Kita Selanjutnya Mungkin Itu Oke Pak Moktarudin Rancanya Kita Cukup Lupa Soalnya Mau Masuk Masuk Ya Saya Mohon Maaf Juga Saya Ijin Pak Abdul Yadi Ini Ada kegiatan Di luar Pak Muta Aduh Pak Julwisli Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Bagaimana Muta Alhamdulillah Ini Orang-orang Pinter Dulu Di Zaman Saya Pak Julwisli Beruntung Orang Punya Dosen Dia Ini Lebih Beruntung Lagi Pak Adul Yadi Mau Ngajar Kalau Dulu Dia Tidak Mau Ngajar Itu Alhamdulillah Ilmunya Bisa Diwariskan Sudah Berumur Mestinya Harus Ada Warisan Warisannya Itu Ilmu Yang Tetap Harus Diberikan Saya bilang Anak-anak Ini Coba Dapatkan Ruh Itu Terima kasih Pak Mutar Atas Kunjungannya Atas Pencerahannya Alhamdulillah Terima kasih Dikasih Kesempatan Ini Teman Satu Lokal Mungkin Adik-adik Biar Tahu Pak Abdul Yadi Saya Dan Pak Julwisli Satu Lokal Sudah Ketua Ketemu Sekarang Jadi Masing-masing Punya Profesinya Berbeda-beda Mungkin ini Aja Oke Wan Oke Wan Kita mulai Terima kasih Pak Makasih Saya izin Ya Makasih Pak Makasih Pak Baik Baiklah Saya Lanjutkan Lagi Ya Jadi Saya Mereview Dulu Yang Minggu Lalu Minggu Lalu Itu Kita Sudah Sampai Nah Kalau Sudah Bisa Dilihat Gambarnya Minggu Lalu Kita Sudah Demikian Ya Nah Nah Librarinya Kemudian Kedua Library Ini digabung Oh Ini Belum Tersimpan Ah Ini Dia Terbalik Ah Ini Jadi Pertama Latihan Minggu yang Lalu Saya Ulas Lagi Ini Ada Sebuah Project Satu Kemudian Fungsinya Matematika Ada Header Dan Implementasi Kemudian Main Yang Menggunakan Fungsi Itu Berada Dalam Satu Source Code Namanya Main Dot C Itu Kerugiannya Kan Kalau Ada Project Kedua Yang Sama-sama Menggunakan Fungsi Matematika Harus Ditulis Ulang Lagi Lalu Bagaimana Kalau Dipisah Itu Header Dipisah Kedalam MTK Titik H Implementasinya MTK Titik C Lalu Source Code Yang Diberikan Ke Project Satu Maupun Project Dua Sudah Berhasil Namun Itu Kan Ada Isu Kalau Kodenya Bisa Diedit Oleh Orang Yang Tidak Kompeten Ada Kekhawatiran Itu Jadi Berikutnya Kita Tidak Men Share Source Code Berupa Tidak Men Share Library Berupa Source Code Tetapi Di Compile Dalam Bentuk Objek Ini Nah Kemudian Kalau Berupa Objek Seandainya Ada Lebih Dari Satu Source Code Menjadi Tidak Praktis Karena Kita Akan Memberikan Seperti Matematika Bilangan Bulat Itu MTK Titik O Lalu Matematika Bilangan Yang Berkoma MTK F Titik O Ada Dua Belum Lagi Kalau Ada Objek Objek Lain Itu Tidak Praktis Sehingga Di Akhir Sesi Minggu Yang Lalu Kita Menggabungkan Semua Library Ini Menjadi Sebuah Archive Titik A Nah Itu Minggu Yang Lalu Kalau Masih Ingat Kalau Masih Ingat Minggu Yang Lalu Kita Sampai Disini Sampai Disini Ada Pertanyaan Tidak Tentang Minggu Yang Lalu Ada Yang Perlu Saya Ulang Tidak Ini Namanya Library Diling Dengan Main Secara Statik Yaitu Ketika Project Satu Di Compile Dan Link Artinya Nanti Fungsi-fungsi Yang Ada Di Dalam Library Ini Menjadi Satu Dengan Main Yang Dimaksud Menjadi Satu Nanti Saya Coba Saya Demokan Dulu Ini Kemarin Minggu yang Lalu Minggu yang Lalu Hari Jumat Yang Lalu Benar Sampai Di Latihan 9 Oke Kemudian Ini Adalah Eh Latihan 9 Latihan 10 Ya Maaf Sampai Di Latihan 10 Ini Agak Tersendat Ini Oke Nah Ini Dia Latihan Minggu Yang Lalu Ini Sudah Punya Satu Arsip Matematika Titik A Kemudian Untuk MAC Filenya Nah Ini Librarinya Di Link Bersama Main Titik O Menghasilkan Latihan 10 Nah Coba Kalau saya Edit Sedikit MAC Filenya Ini Supaya Bisa Didebug Gitu Kan Saya Beri Minus G Minus G Itu Is Anak Dia Already New West Oke Terus Oke Jadi Ini Adalah Daftar Filenya Kemudian Yang Dibawa Adalah Make File Ini Saya Buka Jendela Baru Ini Saya Make Oh Tidak Ada Perubahan Ya Saya Buang Dulu Yang Objek Main Titik O Saya Hapus Dulu Lati 10 Executable Filenya Saya Mau Buat Baru Kemudian Kalau Di Execute Menghasilkan Bilangan Ini Sudah Benar Ya Ini Ada Bilangan Berkoma 1,95 Selisihnya Ini Kalau Masih Ingat Minggu Yang Lalu Sekarang Kalau Saya GDB Debugging Coba Saya Lihat Lihat Nah Ini Coba Saya Besarkan Dulu Ini Kita Fokusnya Coba Kita Lihat Bagaimana Membuktikan Kalau Fungsi Matematika Itu Berada Dalam Satu Segmen Dengan Main Jadi GDB LAT 10 Saya List Dulu Program Nya GDB LAT 10 Node Debugging Simbol Coba Arat Akhir List Use The File List Kok Nggak Ada List Coba Dulu Dulu Coba Dulu Saya Lihat Make File Main Oh Iya Oke Kemudian Saya GDB Ulang GDB LAT 10 Oke Saya List Nah Ini Source Code Kemudian Saya Letakkan Breakpoint Di Baris 9 Baris 9 Ini Saya Ingin Berhenti Di Situ Kemudian Di Run Oke Berhenti Di Sini Sekarang Saya Ingin Lihat Alamat Main Dimana Print Print Ini Perintah Dari GDB Memprint Mencetak Di Layar Alamat Dari Main Nah Alamat Main Adanya Di 555 Sekian Kita Perhatikan Bilangan Depannya Ini Yang 555 Sekian Ini Berada Di Segmen Ini Kemudian Bagaimana Dengan Perintah Jumlah Jumlah Ini Kan Adanya Di Library Di Luar Main Tapi Dalam Library Jadi Kalau Saya Ketik Perintah Jumlah Ini Lokasinya Di 555 Sekian Kalau Jumlah F Versi Berkoma Ini Alamatnya 55 Sekian Bagaimana Saya Tahu Main Jumlah Dan Jumlah F Ini Berada Dalam Satu Segmen Coba Saya Info Ini Perintah Di GDB Untuk Mendebak Proses Lalu Saya Mau Nge-print Ke Layar Peta Memorinya Mapping Nah Ini Dia Jadi Semua Yang 55 551 355 Sekian Ini Berada Dimana 55 Antara Ini Di Sini 55 Menyisakan Tiga Huruf Akhir Berarti Ini 00 Sampai Dengan Ini Berarti Semuanya Berada Di Sini Jadi Antara 55 135 55 1 N 55 2 0 C Adanya Di Satu Area Ini Ini Area Yang Executable Kalau Menggunakan GDB Saya Tidak Bisa Lihat Permision Permision Itu Apakah Segmen Ini Boleh Dibaca Boleh Ditulis Atau Di Execute Tidak Ada Keterangan Kalau Mau Lihat Keterangannya Ada Caranya Sebentar Saya Cetak Di Layar Dulu Saya Ingin Tahu Yang Sekarang Running Ini Nomor Prosesnya Berapa Info PR O T Nah Ini Berarti Program Yang Sekarang Saya Sedang Running Ini Dapat Proses ID Nomor Proses 6725 Nah Sekarang Saya Tunjukkan Cara Untuk Melihat Lebih Jelas Petah Memory Saya Buka Satu Terminal Ini Ingat Proses ID 6725 Yang Ini 6725 Berarti Kalau Saya Lihat Di CD Pergi Ke Route Directory Sehingga Kalau PWD Sekarang Berada Di Route Kalau Saya LS Ini Isinya Adalah Saya Berada Di Route Nah Yang Menarik Adalah Satu Folder Namanya PROC Proses Jadi Kalau Misalnya Seperti Ini Ini Ada Satu Folder Yang Menarik Procs Ini Procs Lepas Saya Pindah Ke Procs CD Procs Procs Itu Proses Di Sini Berisi Kumpulan Nomor Nomor Proses Yang Sedang Aktif Di Komputer Saya Salah Satunya 6725 Ini Ada 6725 Nah Ini Dia 6725 Kalau Prosesnya Ini Exit Maka Otomatik Directory Ini Akan Hilang Jadi Saya Pindahlah Ke Directory 6725 Jadi Root Roach 6725 Lalu Saya Ngeliat Ada Apa Saja Di Dalam Ini Banyak File Cuma Kita Hanya Tertarik Kedalam Ini Satu File Namanya Maps Maps Ini Peta Memory File Ini Read Bisa Dibaca Oleh Semuanya Oleh User Oleh Group Maupun Other Bisa Dibaca Lepas Saya Lihat Isinya Maps Ini Jadi Kalau Saya CAT Maps Isinya Nah Ini Dia Ini Persis Sama Yang Peta Memory Di Dalam GDB Namun Di Sini Kita Bisa Lihat Kolom Permision Permision Ini Ini Tidak Ada Di GDB Ini Kolom Permision Jadi Kalau Di GDB Ini Kan Antara Main Jumlah Dan Jumlah F Berada Di Sini Dalam Satu Segmen Coba Kita Lihat Di Sini Segmen Di Sini Ini Ini Dia Dia Bisa Dibaca Tidak Bisa Ditulis Read Only Dan X X Itu Artinya Executable Jadi Ini Segmen Yang Executable Berisi Kode Program Berisi Segmen Kode Di Sini Atributnya Adalah Executable Jadi Main Jumlah Dan Jumlah F Berada Dalam Satu Segmen Yang Executable Namanya Segmen Kode Baik Sekarang Bagaimana Dengan Perintah Print F Yang Selama Ini Kita Gunakan Coba Print F Ada Dimana Kan Ada Tidak Yang Bertanya Print F Itu Heedernya Dideklarasikan Dengan Cara Meng-include Stdio Namun Dimanakah Implementasi Print F Sesungguhnya Kita Tidak Pernama Menuliskan Tiba-tiba Print F Jalan Bisa Mencetak Di Layar Kita Periksa Disini Print Alamat Dari Print F Seperti Itu Alamat Dari Print F Ini Disini 77 E5 Sekian Dimanakah Itu Berada 77 E5 7 7 F 4x 7 7 F 4x 7 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 5 Berarti Antara Ini Disini Benarkah Disini Nomor Alamat Yang Ini Benarkah Disini Nah Ini Diantara Ini Dan Ini Ternyata Print F Itu Adanya Dalam Library Lib T 2.28 SO Disinilah Print F Itu Diimplementasikan Kita Tidak Bisa Melihat Source Code Karena Sudah Dikompile Menjadi Binary Meskipun Demikian Jika Adik-adik Tertarik Melihat Source Code Bisa Di Download Ada Situs Kita Mendownload Kan Ini Open Source Linux Termasuk Fungsi-fungsi Print F Ada Source Code Kalau Mau Dilihat Tapi Yang Kita Dapatkan Di Instalasi Linux Sudah Berupa Biner Di Dalam Lib 2.28 SO Area Memory Ini Berarti Di Area Yang Share Di Share Memory Bukan Di Area Code Tapi Di Area Share Jadi Itu Beda-beda Tempat Ternyata Fungsi-fungsi Itu Berada Dalam Segmen Yang Berbeda Nah Seperti Itu Ada Pertanyaan Nggak Sampai Di Sini Jadi Melihat Dari Kenyataan Bahwa Baik Main Maupun Jumlah Dan Jumlah F Ini Berada Dalam Satu Area Artinya Gini Dia Kalau Saya Duplicate Page Ini Jadi Kalau Seandainya Ada Lat 10 Gitu Ini Lat 10 Lat 10 Itu Antara Kode-kode Object Main Titik O Main Titik O Diling Dengan Fungsi Apa Tadi MTK Itu Menjadi Satu Bundel Di Dalam Satu Satu File Executable Gitu Nah Gini MTKF Titik O Gitu Kalau Ada Project Kedua Lagi Misalnya Executable Kedua Yang Menggunakan Juga Library Yang Sama Posisinya Gini Atau Kalau Sudah Dibundel Menjadi Satu Matematika A Matematika A Terdiri Dari Dalamnya Lebih tepatnya Gambarnya Gini Ini Ada Matematika A Area A Gitu Ini Matematika Matematika Ini Berisi Kemasan Di Dalamnya Ada Dua Objek MTKO Dan MTKF Ini Dikemas Dalam Matematika Titik A Kodanya Kedalam Semua Semua Files Terus Dikompil Ulang Pak Ya Bagus Itu Kontranya Baik Saya catat dulu Kontranya Contranya Dulu Kontra 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 Kalau Ada Perubahan Library Satu Format Karakter Jangan Sampai Ada Double Berarti Kalau Ada Perubahan Library Semua File Harus Dikompil Ulang Jika Library Berubah Semua Executable Semua Project Harus Dikompil Ya Dikompil Ulang Ya Benar Satu Itu Yang Lainnya Selain Ini Jadi Kalau Library Matematika Titik A Ini Berubah Ini Harus Dikompil Ulang Semua Projek Ada Yang Lain Entah Kontra Entah Pro Boleh Kalau Pro Tidak Perlu Menulis Fungsi Yang Sama Berulang Ulang Berarti Tidak Perlu Menulis Ulang Fungsi Terima Cuma Cuma Ini Masih Sama Dengan Yang Pro Yang Sebelum Yang Sebelum Yang Boleh Tidak Perlu Menulis Ulang Fungsi Berikutnya Ada lagi Nomor Dua Ini Pernah Terjadi Kalau Library Librarinya Itu Seandainya Librarinya Diluar Projek Terus Librarinya Itu Membutuhkan Dependensi Yang Lain Kadang-kadang Ada Masalah Dependensi Seandainya Dependensi Librarinya Tidak Tersedia Projek Tidak Jalan Karena Diluar Projek Kan Seandainya Librarinya Itu Dependensi Masalah Dependensi Pro Tidak Khawatir Dengan Dependensi Diluar Projek Itu Pro-nya Tidak khawatir Dengan Dependensi Diluar Projek Karena Sudah Menyatu Di dalam Satu Projek Kalau DLL Kan Mengandalkan Diluar 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 Projek Di luar Executable Jadi Kalau misalnya Librarinya Punya Dependensi Lagi yang Lain Dan Tidak Compatible Itu Akan Jadi Masalah Yang Berikutnya Kontranya Ini Apa Ada Lagi Yang Tau Gani Ukuran Ya Ukuran Projek Menjadi Besar Iya Karena Misalnya Matematika A.T.A Ini Satu Mega Seandainya Besar Sekali Programnya Lalu Digabung Dengan Main Titik O Maka LAT 10 Menjadi Sekitar Satu Mega Juga Nanti Latihan X Menjadi Satu Mega Juga Itu Padahal Ini Sama Kode Di dalam Matematika A Ini Sama Dengan Disini Tapi Karena Diduplikat Di Semua Projek Maka Ukuran Projek Ini Menjadi Besar Sekarang Bayangkan Kalau Tadi Kita Print F Seandainya Print F Itu Library Static Maka Ukuran Program Kita Menjadi Lebih Besar Karena Kode Dalam Print F Menjadi Satu Dengan LAT 10 Dengan Dilepaskan Print F Keluar Executable File Itu Program LAT 10 Menjadi Kecil Dan Print F Bisa Dishare Oleh Banyak Projek Itu Tanpa Perlu Menduplikat Menjadikan Ukuran Projek Besar Itu Mengerti Gak Maksudnya Jadi Masalah Efisiensi Ini Diletakkan Dalam LAT 10 Juga Diletakkan Dalam LAT Exeject Maka Ukuran Projek Ukuran Executable File Cenderung Menjadi Lebih Besar Nanti Cara Menanggulanginya Gimana Kita Menggunakan Cara Seperti Ini Jadi Ini Dilepaskan Ini Saya Letakkan Kesini Ini Letakkan Disini Oke Kemudian Ini Yang Dua Ini Letakkan Diluar Menjadi Library Dynamic Lib Matematika Titik SO SO Itu Shared Object Kalau Di Linux Namanya SO Kalau Di Windows DLL Ini Ditetakkan Diluar Seperti Ini Oke Dan Ini Menjadi Tidak Berlaku Lagi Ini Dipindahkan Keluar Project Gitu Nah Gitu Ini Dipindahkan Keluar Project Oke Mana Dia Nah Ini Dialong Dash Nah Oke Dan Ini Pindah Eh Salah Daris Konektor Harusnya Harusnya Konektor Ini Konektor Oke Pindah Pindah Gitu Jadi Ini Dipindahkan Nah Jadi Kalau dengan Dipindahkan Dikeluarkannya Library Ini Menjadi Share Object Ukuran LAT 10 Menjadi Gimana Menjadi Lebih Kecil Jadi Segini Jadinya Nah Gitu Jadinya Segini Nah Itu Area Barunya Jadi Segini Coba Lainnya Dibuat Merah Ukuran Baru Nah Jadi Segitu Sekarang Nah Seperti Ini Nah Jadi Bisa Dipangkas Ukurannya Dan Ini Akan Menggunakan Share Object Ketika Main Membutuhkan Pemanggilan Ke fungsi Matematika Dia Akan Memanggilnya Kedalam Ini Share Library Nah Gitu Ya Nah Seperti Itu Rencananya Jadi Malam Ini Kita Akan Berlatih Membuat Itu Share Object Memindahkan Dari Statik Menjadi Dynamic Live Matematika Titik So Sampai Disini Ada Yang Ditanyakan Tentang Rencana Pembuatan Program Tidak Ya Nah Sekarang Coba Saya Exit Dulu Dari Sini Quit Coba Keluar Dulu Dari Saya Keluar Dari Latihan Sepuluh Sehingga Berada Di Direktori Latihan Direktori Induk Nah Kalau PWD Di Kalau Di List Isinya Seperti Ini Oke Kemudian Om Abdul Latihan Persiapan Dulu Nah Di Direktori Latihan Ini Saya Persiapkan Sebuah Direktori Bernama Apa ya Namanya Dynamic Library Saya Sebut Saja Dynamic Di Direktori Dynamic Ini Saya Akan Bikin Projek Untuk Membuat Fair Object Atau Kalau Di Windows Membuat DLL Seperti ini Ini Dynamic Sudah Ada ya Berarti Saya Pindah Ke Home Abdul Latihan Dynamic Kemarin itu Apa Nama Filenya Ya MTK Ada Dua Buah File Disini Tihan 10 Terus Object Disini Direktori Nya Ada MTKF Dan MTKC Lalu ada Sebuah Header Jadi ini Headernya Satu Kemudian Ini MTKC Dan MTKF Saya Bisa Saja Salin Kalau Nggak Mau Ngetik Kalau Mau Salin Berarti Coba Saya Gunakan Perintah Salin Coba Saya Pindah Dulu Ke Direktori Latihan Naik Satu Tingkat Kemudian Copy CP Itu Copy Dari File Bernama Latihan 10 Kemudian Object Kemudian MTK Titik H Ke Direktori Dynamic Nah Gitu Jadi Dari MTK Titik H Dari Direktori Ini Saya Pindahkan Ke Dynamic Di Copy Kemudian Dengan Menggunakan Tanda Panah Atas Saya Cukup Mengganti Ini C Saya Salin Kemudian Tanda Panah Atas Lagi F Ya Sehingga Kalau Saya Lihat Dynamic Isinya Sudah Berisi File File Hasil Copy Nah Itu Berarti Saya Pindah Ke Dynamic Dynamic Nah Seperti Ini Sudah Punya Tiga File Kalau Saya Lihat Isinya Masing-masing MTK Titik H Isinya Ini Ya Header Header Kemarin Saya Jelaskan Berisi Kontrak 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 Antara Integrator Sang Integrator Yang Bekerja Membuat Main Titik T Dengan Orang-orang Yang Bekerja Membuat Library Ini Kesepakatannya Dalam Header Ini Yang Si Main Sepakat Akan Menggunakannya Seperti Ini Developer Library Sepakat Akan Mengimplementasikan Fungsi Dengan Deklarasi Seperti Ini Kemudian Kalau MTK Titik C Isinya Adalah Penjumlahan Bilangan Bulat Kemudian MTK F Titik C Isinya Penjumlahan Bilangan Koma Bilangan Pecahan Ya Sekarang Saya Buat Make File Untuk Membuat Share Object Terus MAC File Masih Kosong Sekarang Saya Edit Nah Sesuai Kesepakatan Tadi Yang Akan Kita Buat Adalah Ini Ya Nah Lib Matematika Titik SO Berarti Target 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 Adalah Lib Matem Matem Mat Matematika Titik SO Dependensinya Adalah MTK Titik O Dan MTK F Titik O Jadi Seperti Halnya Kita Membuat Statik Library Ini Hasil Akhir Membutuhkan Dua Buah Objek Objek File Kalau Dalam Statik Library Cukup Membuat Arsip Menggabungkan Keduanya Menjadi Satu Arsip Matematika Titik A Kali ini Kita Akan Membuat Share Objek Menggunakan Perintah GCC Perintahnya GCC Minus O Kecil Outputnya Adalah Lib Matematika Titik SO Kemudian Karena ini Share Objek Bukan Executable Maka Saya Beri Tanda Minus Share Share Ini Ada Tanda Share Karena Saya Akan Membuat Share Objek Kemudian Warning All Lalu Input Adalah Dua Buah Objek File Seperti Ini Kemudian Masing-masing Objek Ini Dibuatkan Targetnya MTK A Titik O Dependensinya Adalah Ini Kemudian Perintahnya GCC Minus C Minus W All MTK Titik C Namun Tidak Cukup Sampai Di Sini Seperti Saya Tunjukkan Tadi Share Objek Letaknya Bukan Di Kode Segmen Kode Seperti Halnya Main Letaknya Di Area Yang Share Segmen Yang Serta Dibeda Segmen Seperti Halnya Print F Jadi Tergantung Dari Aplikasi Yang Meloading Library Itu Posisinya Terserah Terserah Tidak Tidak Mesti Dalam Segmen Kode Seperti Halnya Main Jadi Saya Tambahkan Disini Flagnya Minus F T I C P I C Itu P P P Ini Adalah Position I Adalah Independent C C Kode Jadi Kode Yang Posisinya Bebas Terserah Dari Executable Mau Letak Dimana Jadi Terserah Dari Terserah Dari Proses Yang Memanfaatkan Library Itu Kode Library Mau Diletakkan Dimana Terserah Proses Yang Melink Mengambil Library Itu Kemudian MTKF Titik O Dependensinya Adalah Seperti Ini Dan Ini Dikompile F P IC Minus W All MTKF Titik Nah Sudah Selesai Jadi Seperti Ini Mac File Saya Write Ini Mac File Source Code Sama Persis Seperti Minggu Yang Lalu MTKC Dengan MTKF Titik Tidak Berubah Oke Jadi Kalau Minggu Yang Lalu Make File Seperti Mana Dia Main Oh Ini Yang Memanfaatkan Dynamic Oke Tadi Disini Coba Saya Make Dan Selesai Dan Kalau Dileast Ini Sudah Ada Lib Mathematica Titik SO Ini Sudah Sudah Berupa Share Object Kalau Di Windows Ini Sudah Jadi DLL Nah Itu Hasilnya Ini Ya Tuh Nah Baik Jadi Lokasinya Berada Di Coba Saya Lihat Lokasinya Home Abdul Latihan Dynamic Lalu Yang Kita Perhatikan Yang Dibutuhkan Oleh Executable File Yang Yang Membutuhkan Library Hanya Dua File Yaitu Header MTK Titik H Dan Ini File SO Jadi Hasil Kerja Kita Menghasilkan Dua Buah File Penting Header MTK Titik H Dan Share Object Nah Sekarang Bagaimana Memanfaatkannya Jadi Saya Terakhir Latihan Sepuluh Oke Jadi Sudah Punya Direktori Dynamic Sekarang Saya Buat Latihan Sepuluh Eh Latihan Sebelas Terakhir Latihan Sepuluh Latihan Sebelas Sudah Ada Latihan Sebelas Sekarang Saya Pindah Direktori Latihan Sebelas Seperti Ini Saya Buat Main Titik C Lalu Include STDIO Titik H Karena Kita Membutuhkan Deklarasi Untuk Print F Saya Include Juga Ini Nah Sekarang Saya Ingin Mendemonstrasikan Bagaimana Supaya Kita Tidak Perlu Menyalin File Header Dan Library Setiap Kali Butuh Kita Saling Dulu Kedalam Project Sebetulnya Tidak Perlu Dynamic Biar Saja Ada Di Sini Dynamic Nya Tetap Di Sini Tanpa Kita Salin Berkali Menyalin File Yang Sama Disalin Untuk Semua Project Kita Cukup Menyebutkan Saja Saya Butuh MTK Titik H Nah Gitu Nanti Saya Jelaskan Bagaimana Dengan Cukup Memberi Tanda Kurung Seperti Ini Dengan Cukup Memberi Kurung Seperti Ini Kita Bisa Menemukan Tempatnya Dia Di Direktor Yang Lain Nanti Saya Jelaskan Nah Kemudian Seperti Ini Nah Seperti Ini Rangkanya Seperti Ini Dan Programmer Kalau Mau Menggunakan Library Tidak Mungkin Hafal Tidak Mungkin Cara Programmer Memanfaatkan Library Adalah Membaca Header Karena Di Header Tempat Bertemu Antara Pembuat Library Dan Integrator Pembuat Executable Jadi Saya Baca Aja MTK Titik H Coba Saya Lihat Mana CAT Ada Lampet Lampet Nah Ini Jadi Rupanya Seperti Ini Saya Butuhkan Yang Ini Ada Dulu Saya Coba Yang Bilangan Bulat Dulu Seperti Ini Deklarasinya Seperti Ini Berarti Saya Tulis Disini Integer X Integer Y Lalu X Saya Isi Dengan 100 Kemudian Ini Karena Saya Nge-remote Ke server Jadi Agak Lambat Lambat Ini Coba Saya Lihat Disini Wah Lampet Semua Ini Nge-remote Saya Periksa Dulu Jaringannya Terima kasih Lampet 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 Oke Ya Saya Lanjut Berarti Seperti Ini Kemudian Kemudian Lampet Kemudian Kemudian Lampet Selain Terima kasih. 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 seperti ini untuk membuat library seperti ini kemudian kalau di make hasilnya adalah seperti ini sebuah library ya udah selesai ya library sudah selesai sekarang saya ingin membuat aplikasi yang memanfaatkan library jadi tadi tadi latihan berapa 11 ya latihan 11 jadi latihan 11 touch main titik C ada dua buah dengan make file kemudian main titik C include adalah stdio.h dulu ini deklarasi untuk printf lalu include ini mtk.h deklarasi untuk fungsi jumlah nah ini jadi saya deklarasikan integer x integer y lalu jumlah kemudian sub itu selisihnya ya substract nah ini boleh deklarasi seperti ini lurus saja x-nya sama dengan 100 y-nya adalah 90 maka jumlah adalah memanggilan fungsi jumlah bilangan bulat x,y dan sub nah begitu ya sedangkan untuk float sebab saya printf dulu printf jumlah adalah berapa lalu selisih adalah berapa nah seperti ini oke kemudian untuk float saya buatkan disini versi float nya float nya m n apa lagi ya jumlah f dan sub f ini oh jumlah f nya double ya double jumlah f oke oke kemudian m nya adalah 100,5 n nya adalah 90,5 kemudian jumlah f adalah nah versi bilangan pecahan oke lah disini saya salin aja nah ini ini menggunakan format untuk pecahan seperti ini nah seperti ini source codenya jadi tidak ada yang aneh dengan source codenya hanya saja mtk.h saya gunakan simbol untuk include tanda kurung siku ini lalu bagaimana bisa mengetahui bahwa mtk.h itu menunjuk posisi direktor yang tepat nah saya buat make file disini kuncinya di dalam make file jadi CD latihan sebelum latihan 11 saya edit make file kita akan buat latihan 11 berarti yang dibutuhkan adalah main titik O gitu ya lalu apalagi tuh selain main titik O coba jadi main titik O ini cara cara meng linknya 11 lalu main titik O dan sebutkan library nya gitu library nya tadi apa yang kita hasilkan ini ya lib matematika titik SO ini lib matematika titik SO jadi kesepakatan di sistem operasi liduk untuk pengembangan bahasa sih kalau menjumpai lib matematika titik SO ini kita mengetiknya adalah pertama kita mengetiknya adalah pertama minus l yang menunjukkan file library minus l kecil ya lalu kata-kata libnya ini kata-kata libnya diabaikan titik SO nya diabaikan jadi tinggallah matematika begitu jadi lib matematika titik SO cukup diketik matematika gitu ya ya l matematika l nya itu library artinya mem apa meling ke lib matematika titik SO namun kita lihat dulu disini direktorinya berada dimana lib matematika titik SO ini coba saya cari dulu ya di sini dd latihan dd dynamic tadi kan disini beradanya nih mtk titik ah lib matematika titik SO ini kecuali saya install disalin ke direktori khusus library sementara ini saya tidak lakukan dulu apa adanya coba saya PWD ini berada di direktori ini kan home Abdul latihan dynamic ini direktorinya maka saya beritahu direktori library nya itu dengan cara minus l besar ya kalau tadi minus l kecil menunjukkan file minus l besar ini menunjukkan direktori tempat library itu berada berarti tanpa menulis di atispasi saya ketik apa adanya ya home Abdul latihan dynamic nah seperti itu itu kan jadi ini minus l besar ini direktori tempat library dinamik berada untuk di apa membangun proyek lat 11 kemudian minus l kecil adalah file-nya gitu kemudian untuk main titik O nya sendiri membutuhkan dependensi main titik C dan ini sederhana saja seperti ini nah seperti ini cuma tadi saya ingatkan ini mtk.h ini header yang lokasinya tidak standar tidak berada di seperti direktori stdio titik H saya harus memberitahu compiler dengan cara kalau library minus l besar menunjukkan folder dimana library berada untuk header i besar itu ya berarti home Abdul latihan dynamic karena mtk.h ini berada di direktori ini nah seperti itu coba saya simpan nah ini seperti ini kemudian coba saya buka terminal baru saya coba make ya CD latihan 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 11 coba di make nah sudah selesai itu sudah berhasil tidak ada error seandainya saya salah meletakkan ini saya menurut salah menulis minus i besar coba saya tulis dynamics gitu ya saya tulis saya buang ini latihan sebelasnya saya hapus lalu saya make ulang eh oh rm main titik punya dihapus nah ini ada error kan ya tuh mtk.h no such file or directory karena saya salah memberi nama folder dimana mtk.h berada minus ini jadi saya perbaiki seperti ini dan bagaimana kalau yang salah yang atas ini yang library di atas nih kalau S gitu ya aja saya salahkan nulisnya library nya berada coba lat 11 sama main titik dihapus dan make nah ini nih cannot find cannot find cannot find minus l matematika pesannya tuh karena saya salah mengetik directory tempat library berada minus l home abdul latihan harusnya disini dynamic nah gitu ya nah kalau benar cara menuliskan directory nya tidak ada masalah tuh tidak ada error nah itu sudah jadi lat 11 gitu ya cuma ketika menjalankan lat 11 ini namanya library dynamic ini tidak semudah itu menjalankannya nah ini nih ketika menjalankan lat 11 ini akan komplain tidak bisa menemukan lip matematika esko itu ya karena lip matematika titik esko saya berada di direktori yang tidak standar yaitu home abdul latihan dynamic nah gitu itu itu caranya ada dua yang saya ketahui mengatasi masalah ini kita coba yang seterhana dulu dengan cara memberi tahu LD library at sama dengan gitu ya LD garis bawah library part saya memberi tahu si terminal di mana mencari file di mana mencari file ini berada lip matematika esko yaitu di home abdul dynamic eh latihan ya latihan dynamic kasih baru jalankan lah lat 11 berhasil kan saya harus memberi tahu di mana lokasinya berada tuh cara pertama cara kedua ya kita sengaja membuat di make file disini make file ya ini make file saya buat ini target baru namanya perintahnya install gitu ya saya buat target target namanya install menginstall itu sebenarnya hanya menyalin copy lib cp itu mengopi lib matematika titik esko kemana lokasinya saya kalau di Fedora ini saya menggunakan Fedora nih karena server tadi server debian saya lagi terganggu jaringannya di sini coba usrlib ada nggak ls usrlib nah ini saya letakkan dulu usrlib halin ke sini lokasinya disalin dari lip matematika esko ke usrlib nah seperti itu disalin ke sana copy ke usrlib direktori kalau saya simpan kemudian coba ya saya make make lagi librarynya jadi cdh om Abdul latihan dynamic nah seperti ini kalau dilihat make file sudah ada target namanya install ya kan nah install ini bukan file target yang bukan file kalau lib matematika titik esko ini file ini file ini file install ini bukan file target yang bukan file jadi seperti minggu yang lalu saya daftarkan dia sebagai poni install ya saya selesai tinggal saya make aja make install ya ada permission denied ini karena untuk menyalin ke usrlib membutuhkan root jadi saya cukup sudo make install dan password selesai selesai maka di direktori usrlib sudah ada lib matematika titik esko mudah-mudahan tidak ada error kalau saya cukup mengetik lat 11 oh tidak ketemu ya lat 11 oh saya salin direktornya salah ini 64 bit sudo make install oke sekarang saya jalanin lagi nah berhasil ya berarti di laptop saya sistem operasi akan mencari library di direktori namanya usrlib 64 gitu ya kalau mau bikinnya kayak di window ada install ada yang lawannya an install gampang ini cukup begini aja kalau an install menghapus ya saya hapus berarti rm itu remove atau menghapus berita menghapus usrlib 64 lalu yang dihapus lib matematika titik esko gitu ini an install menghapus file itu maka saya daftarkan ke phony karena uninstall itu bukanlah file nah seperti itu jadi kalau misalnya uninstall sudo make uninstall nah dihapus filenya sehingga kalau saya running ini kembali lib matematika esko cannot open share objek kalau saya install ini akan kembali normal nah gitu ya Nah itulah dia eh cara membuat share objek coba saya ulang lagi ya dari awal ya jadi saya ringkas di sini review lagi mana tadi file ini nanti dulu pertama header kedua mtk.c ini sama seperti minggu yang lalu kemudian ini adalah make file-nya nah ini make file nah jadi untuk membik membuat dynamic library saya buat di direktori latihan dynamic seperti ini susunannya header fungsi penjumlahan bilangan bulat fungsi penjumlahan bilangan pecahan kemudian make file-nya seperti ini nah mengenai direktori library saya tidak tahu kalau debian atau ubuntu barangkali usr-lib saja usr-lib gitu tanpa 64 kalau di fedora di laptop saya ini lip 64 ini untuk library yang 64 gitu jadi saya letakkan di sini jadi ubuntu usr-lib saja pak ya ya berarti ubuntu diganti untuk yang ubuntu pakai usr-lib ya ya gitu ada pertanyaan nggak cara membuat ini share objek ini dimulai dengan file header source code-nya ini ya seperti ini lalu ini make file-nya itu aja dulu deh membuat make file silahkan kalau mau dicoba ya bikin dulu hi apa eh ke dynamic library dikompil pastikan tidak ada error kalau sudah berhasil baru kita masuk ke main yang menggunakan library itu jadi ini ada empat bingkai dulu aja silahkan nah 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya dalam direktori latihan dinamik. Sekarang main yang menggunakan library adanya di latihan 11. Seperti ini, main titik C-nya adalah, ini ada yang terbuka di sini, ah ini, ini di dalam latihan 11, seperti ini, source code untuk main meng-include mtk.h seperti ini. Kemudian make file-nya, ah ini dia, ini make file-nya. Terima kasih. 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 Oh ini warning all-nya belum saya hidupkan ya untuk bagian atas. Nah ini warning all-nya belum saya hidup. Terima kasih. 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 ada yang sudah berhasil selisihnya 10 selisihnya 10 100 ya benar selamat menikmati selamat menikmati ya oke selamat menikmati untuk ngejalan ini tadi gimana pak jadi supaya mudah ini di library dynamic buat ini install ini nih nah ini kalau di ubuntu ini usr usr slash lip aja ya bukan lip nampat ya an installnya juga begitu usr lip slash gitu ya lalu di ketika saya berada di direktori home update dynamic ya pertama make sudah itu sudo make sudo itu supaya berperan sebagai root karena kalau make install aja pasti ada error karena permission denied kan dilarang menulis ke area yang milik root jadi saya harus berperan sebagai root sudo make install masukkan masukkan passwordnya sesuai password user yang login passwordnya sendiri password diri sendiri maka ini di copy ke usr lip nampat kalau sudah berada di sini maka ketika latihan 11 ini saya jalankan mestinya sudah bisa menemukan lokasi library dynamic itu nah gitu langsung jalan tuh kalau tidak disalin ke library saya harus lakukan begini LD library part gitu ya terus memberitahu di home Abdul latihan gitu kan kemudian dynamic kalau tidak disalin ke direktori usr lip itu sih library nya teh akhlat setelah gini sama juga tapi nggak praktis ya kalau ngetiknya panjang gini ya iya 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 jadi mestinya kalau kita punya library dynamic itu nanti dari root itu menginstall ke lokasi yang standar di bawah usr lip ya kalau di Ubuntu atau debian kalau di Fedora itu atau centos dan resep usr lip nampat nah itu nanti yang menarik dari sini sekarang penjumlahan itu kan 190 ya karena source code nya 100 tambah 90 bagaimana kalau rumus penjumlahannya saya sengaja salahkan saya modifikasi seandainya library dimodifikasi apakah mainnya harus di compile ulang kalau library statik kan seandainya library saya revisi maka main harus di compile kan di compile ulang nah yang bagusnya dari library dynamic ini misalnya saya sengaja buat salah ya ini hasil jumlahnya A plus B dikalikan 2 gitu tuh seperti itu penjumlahannya nilai penjumlahan kalikan 2 saya cukup meng compile ulang library nya saja ini sebelah kiri posisi library dynamic kan eh cd dynamic ya di sini saya ubah hasil jumlah ini dengan dikalikan 2 maka saya make kemudian sudo make install saya letakkan di wser lip 64 maka semua aplikasi yang di link dengan library itu tidak perlu di compile misalnya kalau saya jalankan lat 11 lat 11 tidak saya compile ulang ini hasilnya 380 dua kali dari penjumlahan jadi 100 tambah 90 kalikan 2 dapat 380 tanpa meng compile latihan 11 gitu ya jadi enaknya gitu seandainya ada revisi dari library maka semua eksekutabel yang di link dengan library itu tidak perlu di compile ulang sehingga mengurangi resiko bermacam-macam versi oh yang ini belum di compile yang ini belum di compile yang ini sudah kan repot ya aplikasinya kalau semua satu persatu yang di link dengan library harus di compile ulang gitu dengan cara seperti ini kita cukup mengubah library saja sekali sekali di compile sudah selesai maka semua aplikasi atau eksekutabel yang di link otomatik menikmati revisi itu gitu tanpa perlu di compile ulang saya perbaiki lagi nih library nya saya perbaiki lagi simpan dan hanya perlu make lalu sudo make install make install oke maka disini cukup jalankan aja sudah balik kesemua kan tanpa di compile gitu ya itulah library dynamic itu nah kalau saya mau lihat memeriksa dimanakah alamat dari library itu kalau perhatikan dalam satu segmen bersama main kalau library dynamic seperti ini eh masih ada yang dibuka ya masih ada yang dibuka disini mana dia nah ini saya tambahkan G untuk di debug disini saya tambahkan G lupa saya debak ya make e rm lat 11 tambah main di tipe oh saya buang make oke kemudian coba ini saya lakukan G, D, B lat 11 coba list dulu nah ini programnya kemudian saya letakkan break di baris 9 ya pas DML itu kemudian running oke coba saya print alamat main adanya di kalau di komputer saya ini 401 sekian kalau saya print di print F ini 7FF sekian ya ini jelas beda segmen dengan main kan kalau saya print alamat jumlah ah ini juga sudah beda dengan main nih kali ini beda seperti yang static tadi ya kalau static tadi satu segmen dengan main ini sudah dalam segmen yang berbeda print jumlah F ya kemudian kalau saya lihat peta memorinya info prog mapping nah seperti ini kelihatan gak nih banyak kali nah ini nih kalau main 0401146 berarti di sini nah ini kalau di Fedora saya lebih enak ngelihat di GDB nya itu sudah ada permissionnya nih flag permissionnya sudah kelihatan langsung ya jadi di sini main berada di area yang executable segmen mode lalu print F berada di 7C6 berarti di sini nih 7C6 itu di sini nih antara 7C2 dengan D9 ini berarti print F berada dalam lib C SO6 implementasinya ya implementasinya di mana di sini print F itu lalu jumlah di mana ini jumlah 7FF7 9C0 ah di sini 9C0F9 berarti di sini jumlah ini di dalam libmatematika.so ya bukan berada di segmen kode tapi di area library di sini kemudian jumlah F C125 berarti sama di sini juga antara jumlah dan jumlah F di sini letaknya di area ini flag nya sama executable nih ada X nya ya ada X nya di sini ini pun sama tadi print F pun di area yang X juga nah seperti ini jadi jelas lah itu bedanya ya library static dengan dynamic itu seperti itu letak memorinya beda terus kita tidak perlu lagi khawatir dengan beragam versi kalau ada perbaikan library cukup sekali di kompile library nya saja sedangkan executable nya tidak perlu disetuk sudah bisa menikmati perubahan itu revisi dari library nah seperti itu coper dulu ini Nanti, apakah sudah jelas manfaat ini, manfaat penggunaan library dynamic ini dibanding statik? Jadi kapan main di-link dengan library dynamic? Yaitu seketika sebuah proses di-launching ketika running, sehingga disebut dynamic. Tapi kalau library statik, kapan di-linknya? Ketika di-compile dan link menjadi satu kodenya dengan proyek executable file, maka executable file bisa jadi cenderung besar kalau library-nya berukuran besar. Kalau dynamic, itu kodenya dikeluarkan dari main, dari proyek, tidak menyatu dengan executable. Dikeluarkan dari executable file berada di area memori yang terpisah. Ya, saya kira untuk malam ini itu aja dulu library dynamic. Nanti kalau kurang jelas, tunggu depan bisa diulang lagi library dynamic dengan tema yang berbeda. Satu hal yang belum dicoba itu bagaimana kalau argumennya bukan bilangan tunggal, tetapi arah itu. Kan belum pernah dicoba tuh. Jadi kita cukupin dulu Pak? Iya, iya. Oke. Untuk malam ini judul kita apa Pak? Library dynamic. Oke loh. Iya. Jadi hari Rabu depan tetap library dynamic, tapi argumen yang dikirim berupa array. Dan akan mengambil tema statistik. Oke loh. Karena elektronik itu, jangan dikira loh elektronik itu tidak butuh statistik. Misalnya, jadi misalnya ya. Kita mengerjakan pemrosesan sinyal. Alat elektronik memproses sinyal. Sinyal itu selalu berdabingkan dengan noise. Itu secara elektronik. Bagaimana memisahkan sinyal dengan noise. Salah satunya statistik. Nah, tapi kita tidak sampai sejauh itu. Kita besok cuma statistik serangan aja. Misalnya rata-rata gitu kan. Dikirimkan array, itu rata-ratanya. Itu bekerja dengan array, tetapi menggunakan library dynamic. Yaitu tema minggu depan. Oke. Oke, berarti kita cukupin lah ya Pak ya hari ini Pak. Iya, iya, iya. Oke, untuk pertanyaan lebih lanjut. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya disimpan dulu. Terus jangan lupa mengulang video-video yang sudah di-upload di Youtube. Terus mungkin izin abang tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.